Intro Pagi Pak Apa kabar nih? Baik Baik Wah pagi-pagi udah pake topi ini mau pergi kemana nih Pak rencananya Pak? Iya mau kerja Kerja kemana? Iya nanti Oh serupe dulu di daerah-daerah sini Oh gitu Oke ya Pak ya Pak Ngomong-ngomong soal serupe ini Pak Gubernur Anies Pak Suedan itu kan rencananya mau Menyelenggarakan Formula E yang sebelumnya terbunda gitu Pak ya Menjadi Juni 2022 Respon Bapak gimana nih Pak? Kalau respon saya ekonomi aja belum normal ya dikulihkan dulu Nah Pak Barangkali Bapak juga udah mendengar nih Ada dua praksi di DPRD DKI PSI dan PDI Perjuangan itu Berencana untuk melakukan interpelasi gitu ya Kepada Anies Baspedan Sehubungan dengan anggaran Formula E tersebut Bagaimana Pak seharusnya Anies Baspedan bersikap terhadap interpelasi tersebut Pak? Kalau saya kalau dia punya ide ya harus dihadirin atau diselesaikan Jadi atau enggaknya harus diselesaikan karena menelan anggaran kan tidak sedikit Sedangkan ekonomi itu kan belum stabil Kalau Pak Anies merasa benar itu ya harus hadir untuk mempertanggungjawabkan itu Itu solusinya Kalau memang diselenggarakan itu semua itu harus Apa itu Lepowo harus ini Karena ini hanya Bupo 1 Kemudian kemarin rame-rame juga itu lho Pak Ada karangan bunga gitu Yang dikirimkan oleh beberapa komunitas gitu Mereka mendukung interpelasi dan menolak Formula E Kalau Bapak sendiri gimana Pak sikap Bapak? Menolak atau setuju ada Formula E nih Pak? Yang dijelaskan dilihat dari ekonomi dulu Ekonomi udah lancar semua enggak ada terpengaruhnya ya enggak apa-apa Kalau ada pengaruhnya ya jangan dulu orang ekonomi masih kayak gini Oh gitu Nah denger-denger ini KPK juga merespon ini Pak Bahwa kalau masyarakat mengadukan tentang anggaran Formula E ini KPK siap menerima pengaduan dari masyarakat Jakarta gitu lho Pak Lalu Bapak menanggapinya gimana Pak? Ya kalau menanggapinya ya bagus itu KPK ya harus mempunyai kebijaksanaan disini Ya KPK kalau bisa menampung itu kan aspirasi masyarakat ya bagus itu Jadi KPK itu harus mempunyai kebijaksanaan Dilihat dari kondisi kayak gini itu seperti apa kan Gitu ya Pak ya Ngomong-ngomong Pak bagaimana harapan Bapak terhadap kosa Jakarta dan Indonesia ke depan mendatang ini Gimana Pak? Ya kalau pendapat saya bukan cuma Jakarta aja ya Kalau bisa itu seluruh Indonesia itu harus normal dulu ekonominya seperti apa kan gitu Bapak optimis Pak sebagai orang Indonesia dengan keadaan kondisi COVID-19 ini Pak? Kalau kita itu kan nggak ada pembatasnya Yang jelas kita jalanin apa adanya Bapak siap udah berangkat kerjaan ya hari ini Pak? Siap Semangat ya Pak ya Sehat selanjutnya Pak Terima kasih telah menonton